Intro Selamat datang dalam sebuah cerita yang memadukan keindahan alam dengan perjuangan konservasi di Buleleng, Bali Cerita kali ini datang dari kelompok Kayoman Pedawa Kelompok pecinta lingkungan yang berada di desa Pedawa Sejak tahun 2016, kelompok Kayoman Pedawa tekun menjalani misi yang jelas Yaitu melestarikan sumber air dan lingkungan di sekitar desa Pedawa Kayoman itu berasal dari dua kata, Kayoman dan Pedawa Kayoman itu artinya lestari, Pedawa itu adalah desa atau tempat Jadi Kayoman Pedawa adalah sekumpulan pemuda dan masyarakat Yang melestarikan sumber-sumber mata air atau lingkungan yang ada di desa Pedawa ini sendiri Nah tujuannya kita adalah bagaimana Pedawa itu Utamanya tentang air supaya kita tidak kekurangan Mengingat air khususnya di desa Pedawa itu merupakan roh daripada budaya yang ada di Pedawa Sebagai masyarakat adat, mereka meranggu komitmen ini sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka Ya kita sebagai mahluk hidup tidak bisa lepas dengan air Itu untuk kalau kita untuk minum, juga untuk mandi, juga membersihkan pakaian dan sebagian cuci lah Begitu, itu secara nyata sudah mahluk hidup tidak bisa hidup tanpa air Juga masyarakat Pedawa Dan hal yang lebih lagi di Pedawa itu Air ini sarana untuk melakukan ritual Baik kegiatan-kegiatan dewiatnya, manusianya, fitriatnya, budayatnya Semuanya memakai sarana air Termasuk kalau di daerah lain Di dalam penyucian roh itu Dalam ada pembakaran mayat misalnya Di sini tidak untuk membersihkan roh itu menggunakan air Orang Pedawa demukian Pantang makanya disebut dengan Dia tanam, mayat itu dikumpulkan Rohnya disucikan dengan sarana air Pedawa itu dari segi budayanya, dari segi adat istiadatnya Sangat membutuhkan air Jadi boleh dibilang segala sesuatu Upacara itu 99% itu menggunakan air Nah, bicara tentang air Itu juga, itu berpengaruh Terhadap alam dan lingkungan sekitarnya Jadi kalau misalnya mata air itu lestari Otomatis alam dan lingkungan itu juga terjaga Kesuburannya, baik itu kemudian Tanahnya, pemutumbuhan Itu terjaga Nah, hal itu yang mendorong saya Kemudian teman-teman di Kayoman Itu untuk bergerak bersama Istilahnya kalau orang Bali bilang Itu yatnya Dalam artiat yatnya itu berbuat Melakukan sesuatu tanpa menuntut balasan Tapi kami tidak bisa sendiri Jadi itulah kenapa Kami berusaha menggantung teman-teman dari Penggiat lingkungan Seperti misalnya Propono Indonesia Kami mencoba untuk berkolaborasi Bagaimana kami bisa Untuk menjadikan lingkungan ini lebih indah Lebih asli Dan tentunya lebih lestari Terutama di masyarakat terbawah Itu untuk turut andil Dalam menjaga kelestarian lingkungan Kayaman pedawa dengan tulus Menanam dan merawat berbagai jenis pohon Termasuk keluarga beringin Bambu dan alpukan Melalui tindakan ini Mereka berkontribusi dalam menjaga Keseimbangan alam Serta memberikan warisan alam yang berkelanjutan Di desa pedawa Terdapat sebuah kelompok Yang memiliki keterampilan khusus Dalam memanfaatkan potensi alam mereka Secara berkelanjutan Mereka adalah kelompok Pegiat gula aren Yang dengan tekun Mengumpulkan geta aren Dari pohon aren Di sekitar desa Manfaatan aren ini Tidak hanya memberikan Manfaat ekonomi Tetapi juga menciptakan Rantai nilai yang berkelanjutan Inilah contoh nyata Bagaimana kelompok ini Tidak hanya menjaga lingkungan Sekitar mereka Tetapi juga Memanfaatkannya secara bijaksana Bekerja sama dengan Pro Fauna Indonesia Kayaman Pedawa Melakukan pemetaan sumber mata air Di desa pedawa Pro Fauna itu membantu kami Dalam rangka penyelamatan Sumber-sumber mata air Yang ada di pedawa Sudah ada sekitar 95 sumber mata air Yang terpetakan Berkat bantuan Pro Fauna Kondisi Kami Kayaman Pedawa Sekarang setengah konsen itu Konsentrasi kami adalah Pada penyelamatan sumber mata air Dan Pro Fauna Hadir Untuk membantu kami Terus terang Ada kelemahan kami Ke Kayaman itu Dalam penguasaan teknologi Kemanfaatan teknologi Untuk Memetakkan sumber-sumber air itu Dan Pro Fauna Itu hadir Untuk membantu kami Dalam rangka itu Nah dari Kenapa saya itu Ingin bekerjasama dengan Komunitas-komunitas besar Karena Bagi saya sendiri Saya selaku Masyarakat desa Masyarakat Di desa Yang sangat Ya lumayan Agak pedalaman sih Kita mampu untuk Melakukan Aksi nyata seperti ini Melalui gerakan penyelamatan Sumber mata air Dengan keberadaan Pro Fauna Yang selalu mendampingi kita Menjadikan Anak asuh Dari Pro Fauna Kita lebih semangat Lagi dalam menjaga Lingkungan yang ada Di desa Pedawi itu sendiri Nah dari kerjasama ini Itu Meyakinkan kita Betapa Betapa Pentingnya ternyata Dan bukan hanya Pedawi saja Bahkan ini isu dunia Tentang lingkungan itu Nah di samping itu juga Kita mencari ilmu Mencari ilmu Bagaimana Melakukan aksi Penyelamatan lingkungan Konservasi ini Dari Komunitas besar itu sendiri Dan salah satunya Adalah Karena Yang sangat luar biasa Bagi desa Pedawi itu sendiri Kami Pro Fauna Percaya bahwa Keterlibatan masyarakat lokal Secara aktif Dalam melakukan Upaya konservasi alam Itu Sangat penting Dan juga Sangat efektif Dalam Melakukan Konservasi alam itu sendiri Maka dari itu Kami Pro Fauna Sangat mendukung Gerakan dari Kayuman Pedawi Dalam melakukan Pelestarian mata air Dan hutan Di desa Pedawi Buleleng Bali Cerita kelompok Kayuman Pedawi Adalah cerita cinta Terhadap alam Dan budaya mereka Cerita yang Menginspirasi kita Untuk menjaga Dan melindungi lingkungan Dari desa Pedawi Kelompok Kayuman Pedawi Mengajak kita Untuk berpikir Lebih dalam Tentang peran kita Dalam melindungi Lingkungan sekitar kita Bersama Kita dapat Menciptakan Perubahan yang positif Dalam pelestarian Alam dan budaya Selamat menikmati